selamat datang mahasiswa baru Habga 2017 salam hormat dari kami untuk kalian yang sadar bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kata-kata itu lahir dari 3 konsep besar kita yaitu nasionalisme, sosial budaya, dan catur dharma perbuatan tinggi 3 konsep itu lahir atas keresahan kita hari ini terhadap mahasiswa, jiwa nasionalisme, kepekaan atas sosial budaya, dan juga makna dari catur dharma perbuatan tinggi yang perlu dimaknai secara mendalam dan implementasikan kontribusi nyata untuk UAMK mengindonesia Pada dasarnya, nasionalisme ini merupakan salah satu yang digunakan oleh Muhammadiyah, terutama UAMK dalam mencetak dan juga melayarkan tokoh-tokoh yang nantinya bisa berperan aktif sehadap kehidupan bangsa dan negara Begitu pula sosial dan budaya di mana UAMK menyujung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di seluruh Indonesia Oleh karena itu, kenapa pada dasarnya hampir semua mahasiswa yang ada di UAMK ini mewakili daerah-daerahnya masing-masing Dan mereka ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di UAMK Sedangkan catur dharma perbuatan tinggi merupakan bagian dari visi misi UAMK untuk bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memiliki unggulan Pada hakikatnya, mahasiswa bergerak berdasarkan nilai-nilai akademis dan juga semangat idealisme Seorang tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwasannya, apa perbedaan antara museum dengan kampus? Museum memiliki sejuta masa lalu, sedangkan kampus memiliki sejuta masa depan Dan itulah yang dilakukan oleh UAMK untuk bisa mencetak dan melahirkan generasi-generasi yang akan bisa berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negaranya Pekan Taharuf nanti, teman-teman akan diperkenalkan banyak hal Baik dari tingkat program studi, fakultas, dan universitas Teman-teman juga akan diperkenalkan organisasi apa saja yang hidup di kampus, baik organisasi internal maupun eksternal Untuk organisasi eksternal, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau biasa disebut IMM IMM adalah satu-satunya organisasi eksternal yang hidup secara resmi di UAMK IMM adalah salah satu organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah Ingin tahu lebih dalam tentang IMM? Ikat Pekan Taharuf UAMK 2017 IMM, nanti ada stand-stand paradenya, kemudian ada Paguyuban Bagi teman-teman yang berasal dari luar daerah, nanti akan ketemu teman-teman yang satu daerah Di sana akan sharing-sharing bersama dengan teman-teman lain di luar fakultasnya teman-teman Penasaran kan? Ayo datang ke Pekan Taharuf UAMK Pada Pekan Taharuf UAMK tahun ini, kita akan menuai konsep yang berbeda Yang dimana teman-teman nanti akan disuguhkan dengan berbagai rangkaian acara yang menarik Seperti ada parade, ada penampilan kebelayaan, dan ada foto mozaik bersama Yang dimana dari keseluruhan rangkaian acara tersebut akan menjadi kejutan yang spesial Untuk teman-teman semua di Pekan Taharuf UAMK nanti Maka dari itu, saya tunggu kedapatan kalian di Pekan Taharuf UAMK 2017 Pekan Taharuf UAMK adalah kampus yang berbasis Islam, berideologi Pancasila, dan kampus yang punya cita-cita luhur untuk mendidik para mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang kuat dalam imannya, teguh dalam Islamnya, punya kepribadian, dan juga mempunyai kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan. UAMK adalah kampus yang mempunyai cita-cita dan ideologi yang mendasar, yaitu sebagai penerus cita-cita bangsa dan cita-cita Muhammadiyah. Maka UAMK dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu berdasarkan landasan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kemahamadiahan yang kokoh dan kuat. Dan juga UAMK dibangun dengan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan era teknologi, informasi, dan komunikasi. Kegiatan kemahasiswaan di UAMK cukup banyak, baik yang bersifat akademik maupun yang non-akademik. Yang bersifat akademik terkait dengan PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Kemudian yang non-akademik juga sangat banyak, dan itu semua telah dihimpun dalam UKM-UKM. Kita sudah ada 8 UKM di UAMK, dan seluruh mahasiswa bisa bergabung di UAMK sesuai dengan minat dan bakatnya. Di Pekan Ta'aruk bagi UAMK sangat penting, karena Pekan Ta'aruk ini adalah kegiatan menyambut mahasiswa baru. Di UAMK menggunakan istilah Pekan Ta'aruk. Ta'aruk itu sendiri artinya masa perkenalan, tetapi di dalamnya dikenalkan bagaimana sistem pembelajaran di UAMK, agar seluruh mahasiswa bisa kuliah mencapai target yang baik, sehingga dia sukses kuliahnya, sukses berorganisasinya. Itulah inti dari Pekan Ta'aruk itu. Seluruh mahasiswa baru UAMK sangat perlu dan wajib mengikuti acara Pekan Ta'aruk, karena nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta Pekan Ta'aruk. Dan sertifikat ini akan dijadikan salah satu syarat pengambilan SKS pada semester tertentu. Pekan Ta'aruk bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, ada acara meriah, tetapi akan diberikan materi-materi yang terkait dengan sistem perkuliahan yang sukses, sistem akademik dan informasi-informasi yang akan membantu kesuksesan kelancaran mahasiswa dalam menempuh studi di UAMK. Selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Semoga Anda semua sukses studi tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Kami tunggu kalian semua pada acara Pekan Ta'aruk tahun 2017 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pernah lihat film dengan silat dan koreografi yang mantep? Kalian bakal lihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu hal yang sedikit ekstrim. Mengajarkan kebarsamaan, kedisiplinan. Pastinya kami akan menampilkan kebanyakan yang spektakuler. Menampilkan aksi yang mantap. Dan kita bersenang-senang. Yang gak akan kalian lihat dari panggung manapun. Extraordinary. Buat kalian yang ingin merasakan pameran dengan hasil karya kalian sendiri, yuk kalian bisa bergabung dan bersenang-senang di eye photography. Sekalang Pramuka. Apa itu Pramuka? Pramuka mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Raja Nampu, semangat pengabdianku. Sekalang Pramuka. Tapak Suci Uhamka adalah UKM pencaksilat. Dan Tapak Suci sendiri merupakan perguruan pencaksilat di bawah Muhammadiyah. Di Tapak Suci Uhamka, kita akan berlatih fisik dan mental ke Tapak Suci Uhamka. Di Mafalawaka, nanti kalian akan banyak belajar ilmu tentang kepencinta alamat. Salah satunya itu ilmu tentang bunuh hutan, panjat tebing, susur goa, arung jeram. Selain dari ilmu kepencinta alamat ini juga, kalian akan berorganisasi yang asing, yang tidak terlalu monoton. Jadi tidak coba kuliah nantinya kalian. Di UKM Metronome, yang akan kalian dapatkan yaitu ilmu-ilmu yang berada di bidang musik. Kalian bisa mendapatkan info-info tentang pembuatan sebuah harmonisasi dalam musik. Dan kalian juga pasti bakal belajar memperasakan atmosfer dalam recording. Dimana kalian susah senangnya di recording, gimana pembuatan komposisi lagunya. Di situ kalian akan perasakannya. UKM Band Metronome Uhamka, bangkit dan berkarya! Di Uhamka Choir, kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat sekali tentunya. Khususnya di bidang teknik vokal dan paduan suara. Gak cuma itu aja teman-teman. Di Uhamka Choir, kalian bisa mengembangkan minat dan bakat kalian. Hingga bisa menawarkan prestasi di tingkat nasional, bahkan internasional. Jadi, buat kalian yang udah penasaran, kita tunggu kalian di Uhamka Choir. Uhamka Choir, Olympic Spirit! Di Teater Hijrah, kalian bisa belajar seluruh elemen seni pertunjukan teater. Mulai dari seni musik, seni tari, seni tataria, seni tata panggung, keaktoran, hingga manajemen produksi. Dan di dalam teater, kalian juga bisa mengekspresikan diri kalian sebebas-bebasnya berdasarkan minat dan bakat yang kalian miliki. Memiliki teman-teman dan kakak-kakak yang paling gokil yang bisa ngebimbing kalian untuk meraih prestasi di non-akademik. Teater Hijrah, salam karya, salam muda ya, salam hijrah! Teater Hijrah! Kami tunggu kalian di Bekantaruh Uhamka 2017! Sampai jumpa ya, salam muda ya, salam muda ya, salam muda ya!